Ilmu angin sakti jilid 6. Tanda tanya mana pemilik rumah makan seru orang pendek gemuk tadi. Saya, saya kuasa rumah makan itu segera muncul dari kolong suara ayah gemetar, demikian juga seluruh tubuhnya tak bisa diam karena ketakutan. Tai ye o ye a, maafkan titik adu uh titik. Belum selesai ia berkata, sebuah tamparan yang tidak tertampak oleh matanya, mengenai pipinya. Tahan tiba-tiba pemuda tampan itu berseru mencegah sambil melocat dari tempat duduknya, menghadapi si pendek gemuk yang garang itu. Dia tidak hersalah. Kalau mau cari urusan boleh kepadaku si pendek gemuk melihat kegesitan gerakan pemuda tampan itu, dia tampak tertejut sebaliknya, Sin Hang merasa lega karena ia tet bahwa terayata pemuda tampan itu memiliki kepandayan yang cukup tinggi. Karen marahnya si pendek gemuk itu melotot, dan kumisuya bergerak-gerak bocah mencari mampus. Minggir bentaknya seraya tangannya yang besar berbulu-bulu itu mergebas ke arah dada si pemuda. Akan tetapi kiranya pemuda itu cutup waspada. Dengan melangkah mundur setindak, maka hantaman tangan si pendek gemuk yang mengarah ke dadanya dapat dihindari dengan baik. Karena gagal serangannya, maka penyerang itu menjadi tambah naik pitam. Begitu serangan pertamanya gagal, maka ia telah maju setindak membarengi ukulan yang kedua, cepat dan amat berbahaya. Dan bersamaan itu pula kedua temannya telah mengirim serangan ke arah si pemuda dari kanan dan kiri menjepit. Hahaha tiba-tiba terdengar si pemuda tampak tertawa, tidak tahu malu. Tiga orang tua bangka meagrubut anak kecil begitu tertawa tangannya telah bergerak ke punggung, maka selanjutnya ia telah memegauk sebatang pedang yang langsung digerakan menyabet ke arah riga orang pengoroyok itu. Pengoroyok-pengeroyok itu berlormpatan mundur karena terkejut dan mereka pun tak mau melawan dengan tangan kosong, masing-masing lantas menarik senjatanya yakni toya, tombak dan golok besar. Sesaat kemudian maka keempat orang itu pun tetap terlibat dalam pertarungan yang seru. Sin Hang yang sempat menyaksikan kera bertempur pemuda cakap itu jadi terkejut, karena tampaknya pemuda itu bertarung dengan gerakan yang mirip sekali tahu gaya dilakutai oleh Kim Biao Liu waktu didalar Nguha melawan Xia Hang. Hanya bedanya, pemuda itu tampak mempunyai gerakan yang lebih cepat lebih gesit. Bukan main cepatnya gerakan pedangnya berkelebat-kelebat membuat bayangan-bayangan berkilatan dalam beberapa detik saja ia telah memainkan belasan jurus serangan, membuat ketiga pengeroyok itu kocar kacir. Ketiga pengeroyok yang semula memperlihatkan sikap galak itu kini terdesak, tak banyak mulut dan mandi keringat. Sernentara itu, karena keempat orang itu bertempur dengan mempergunakan senjata, nista meja kursi rumah makan jadi berantakan, tamu-tamu pun sudah habis berhamburan pergi, kecuali satu-satunya Sin Hang yang menonton pertarungan itu Sain Bil mirur minum tenang. Kian lama permainan pedang pemuda tampan itu semakin hebat. Tubuhnya seakan lenyap, tinggal kelebatan sinar pedang belaka yang menyarnbar-nyambar kian kemari, metibat ketiga lawannya. Suatu saat pemuda itu mengelakkan serangan senjata lawannya dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya mengayunkan pedang, Menyabet ke leher lawan yang kedua serangan itu pula, kaki kanannya melayana dengan gerakan tipu ayah mekanas mematuk elang. Hebat bukan main serangan ini, hingga lawannya si pendek genuk yang memang tetap pening akibat dicecer serangan, masing-masing menggerakkan senjatanya menangkis pedang dan tendangan kaki yang berbahaya itu. Serangan ini mereka dapat menghindarkannya, akan tetapi di luar dugaan mereka, ternyata serangan si pemuda yang serempak itu hanyalah pancingan belaka mencari lowongan pada musuh-musuh karena secepat kilat, pemuda itu telah merubah serangannya, pedang telah berubah arah menusuk, sedangkan tendangan yang seberarnya dilakukan adalah dupakan kaki kiri. Akibatnya, tak ampun lagi kedua lawan itu terlukap pundak oleh pedang, sedangkan yang seorang lagi terdepak betis ria dengan keras. Kedua lawan itu pun menjerit kesakitan, tubuh ria terbanting roboh sehingga membuat si pendek gemuk jadi terkejut dan kalut perhatian. Hahaha! Tunggu satabat! Tidak pantas datang dan pergi begitu saja tanpa meninggalkan tanda metu seru pemuda. Pemuda tampan itu pula seraya pedarnya melurcur cepat mengarah punggung si pendek gemuk. Ah! Kejaran sekali seru sinhang dalam hatinya, yang menjadi tidak senang menyaksikan ketelagasan si pemuda tampan, sehingga diam-diam ia menyiapkan dua batang senjata rabasia dari cemara, siap untuk memberikan pertolongan pada orang yang sudah tak berdaya itu. Namun pada saat itu, tiba-tiba matanya yang tajam melihat dari arah jendela melesat sesosok bayangan orang, gesit sekali bayangan itu sehingga dapatlah dipastikan bahwa orang yang baru datang ini tentulah seseorang yang berilmu satgat tinggi. Begitu muncul muka, maka orang itu telah berada di tengah-tengah antara si pemuda tampan dengan orang yang pendek gemuk tadi. Dia, yang baru datatsk itu ada taah seorang tosu, imam, yang berusia lima puluhan tahun. Jenggotnya bercabang tiga. Air mukanya menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang telah puas berkelana di kalangan kangau, sedangkan kedua biji matanya bersinar-sinar sangat kejam. Tosu ini, begitu muncul lantas bertindak. Lengan bajunya mengebut, maka pedang si pemuda tampan yang semula meluncur itu menyimpang ke saming si pendek gemuk. Dapatlah terbebas dari kebinasaan bagus pemuda tampan ini mendengus penuh ejekan sekarang tambah satu orang pengeroyok lagi. Ayo datanglah empat puluh lagi. Taiya Gio Ahwat tidak akan lari? Agaknya dia tidak gentar walaupun menghadapi tosu itu yang ternyata memiliki iwekang yang lebih tinggi. Si bocah lancang bentak orang yang pendek gemuk tadi jangan kurang ajar pentang matamu dengan siapa kau berhadapan sekarang? Dengan seorang tosu bidung kerbau? Mulutnya menjawab demikian, tangannya meluncurkan pedang mendahului menyerang si tosu dengan gerakan tipu bayi langit nangis menjerit. Si tosu yang merasa dihina dan diserang dengan begitu kasar menjadi sangat gusar. Setelah si pendek gemuk mundur, maka ia pun melolos senjatanya yang berupa yang berwujud sebuah senjata alat tulis, langsung dipergunakannya menangkis pedang si pemuda. Sesaat kemudian mereka pun bertempur dengan sengit. Tampaknya kekuatan mereka hampir seimbang. Si tosu dengan senjata tulisnya itu ternyata dapat bergerak dengan sangat tangkas dan berbahaya. Kecuali menusuk dan mengempelang, senjata alat tulis itu dapat dipergunakan sebagai alat menotok jalan darah, sehingga detik-detik selanjutnya senjata itu telah berkelebat mengurung si emuda yang mengaku bernama Gilah Watkong itu dengan puasnya. Sin Hang diam-diam mengagumi kepandayan si tosu itu walaupun orang tua itu cuma si gemuk pendek yang berandalan, akan tetapi ternyata Watkong ilmu silatnya cukup hebat. Sedangkan pemuda itu mau tidak mau harus melayaninya dengan sungguh-sungguh. Tidak berani lagi ia memandang ringan pada lawannya. Hal itu tampak pada gerakan-gerakan silatnya dan raut mukanya yang menjadi tegang sekali. Dengan tidak kurang lincahnya, Watkong merubah gerakan pedangnya menjadi cepat dan gencar, mengimbangi terjangan senjata alat tulis si tosu yang menyambar-nyambar seperti gelombang. Akan tetapi selama ini Watkong belum dapat melakukan serangan secara bebas, bahkan sebaliknya, ia berada dalam keadaan tertahan serangan-serangan senjata si tosu, amat cepat datangnya dan setiap kena ditangkis senjata itu bukannya terpental membalik, akan tetapi justru seperti mendapat tenaga baru untuk melancarkan serangan-serangan lebih lanjut. Untuk sesaat Watkong tamak mengagumi kepandayan lawan, tetapi juga gugup. Untung saja ia bernyali besar, dan sebagai seorang murid dari seorang guru yang agaknya ternama, tentu saja ia harus dapat menjaga nama baik gurunya. Demikianlah walaupun selama ini ia hanya bertahan belaka, akan tetapi saat-saat tertentu ia sempat pula melayangkan serangan balasan, sehingga ia tidak begitu saja dapat direbohkan. Namun si tosu nampaknya tidak mau memberi hati pada lawannya. Serangan-serangannya semakin hebat dan ganas. Sedikitpun ia tidak memberi kesempatan pada lawannya. Giyok Suatkong yang merenangnya sedang nemusatkan perhatiannya pada senjatanya, sama sekali tidak menduga seranoan mendadak itu ia tidak sempat lagi untuk menghindarinya sehingga ia hanya sempat mengerahkan iwekang melindungi perutnya agar tidak menderita luka dalam. Buk pendangan tepat mengenai perut si pemuda, dan pemuda itu pun terhoyung mundur. Rupanya si tosu benar-benar tidak akan mengampuni lawannya. Bersamaan dengan mengerahkan senjaranya menyerang ia membentak dengan keras. Lihat kawan-kawan. Bukankah dia orangnya yang telah mencuri 15 potong emas hasil kita? Maka ketika kata-katanya ini berhenti, ujung senjatanya sedang hendak menghajar dadah Watkong. Tampaknya pemuda yang bernama Watkong itu akan segera terbinasa di bawahan taman si tosu, akan tetapi pada saat mendekait detili kebirasannya, dan sudah kebabisan daya tiba-tiba dari arah sebelah kiri melayang sebuah piau. Ringan sekali gerakan senjata tabas yaitu karua tampaknya terbuat dari bahan sejenis kayu yang ringan. Akan tetapi oleh tenaga sambitan yang sangat besar. Benda itu dapat membentur ujung alat tulisi tosu yang sudah hampir mengenai sasaran, hingga senjata itu jadi melenceng ke samping. Si tosu terkejut bukan kepalang. Si tosu merduga bahwa ada orang lihai yang telah melindungi lawannya lapun memutar tubuh, mencari-cari dengan matanya, siapa orangnya yang telah lancang tangan. Akan tetapi ia menjadi heran sekali ketika ia tidak melihat orang lain kecuali seorang pemuda yang sedang duduk-duduk tenang, seolah-olah tidak tahu urusan. Pemuda itu sedang duduk diam tidak patut untuk dicurigai memiliki kelihayan. Tetapi siapakah dia pelindung lawannya itu? Karena memikir-mikir demikian, maka si tosu menjadi lengah. Dan pada saat ia berada dalam keadaan demikian itulah berkesyurangin sambaran pedang, menyerang ke arah dadanya. Akan tetapi si tosu kiranya benar-benar kosin. Dalam keadaan yang sangat berbahaya itu ia masih sempat bertindak cepat ia melompat ke kanan, mendahului datangnya serangan dengan gerakan senjatanya menangkis sekaligus jari tangan kirinya digerakan menotok jalan darah Taihwi Hiyat Wat Hang di bagian lambung. Kembali serangan si tosu begitu cepat dan tak terduga sehingga membuat Wat Kong gelagapan, dan karena inilah kiranya pemuda itu jadi nekat. Dengan melupakan berbahaya totokan yang dapat membuat dia mati lemas, pemuda tampan itu majukan tubuhnya ke kanan seraya mengayunkan pedangnya. Demikianlah kedua orang itu tanpa dapat menghindarkan diri atau mengendalikan serangan masing-masing akan terancam bahaya akan terbicasa, maka serangan mereka meluncur dengan cepat. Namun dalam saat yang sudah demikian menentukan antata hancur dan binasa, tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat, menyalak di antara mereka berdua, serta memisahkan pedang dan jeriji itu dari sasarannya masing-masing sebingga kedua orang yang sedang bertarung itu, baik si tosu maupun glok Wat Kong tersentak mundur beberapa tidak. Demikian hebatnya tenaga iwekang orang itu yang ternyata tidak lain adalah Li Sin Hang maaf kata Sin Hang seraya merangkapkan tangan. Kuharap urusan yang tak ada artinya ini disudahi sampai disini saja tanda seru kedua orang yang bertarung itu, terutama sekali si tosu jadi sangat terkejut bukan main sungguh tak disangka bahwa pemuda yang sedang duduk menonton orang bertempur yang tampatnya begitu lemah, ternyata memiliki tenaga yang demikian hebatnya, sehingga si tosu sendiri merasa kalah unggul. Senenarnya dengan perbuatan Sin Hang itu, si tosu merasa sang seterhina, dan gusar bukan main. Akan tetapi merasakan kelihayan si anak muda maka ia hanya menyabarkan diri, nakau kelihayan si anak mus maka ia maus harkendiri, lima belas baik-baik. Aku elok kek siye hari ini mengaku kalah terhadapmu. Akan tetapi agar jangan sampai penasaran, harapkah suka memperkenalkan nama siye cu, kalau sempat pintu mengharap siye cu menyambangi gubu gaku orang tua kata si tosu. Tentu. Tentu. Saudaraku tentu bersedia pergi ke tempatmu di kota sebelah timur Giyoah Wat Kong menyelak bicara dengan suara yang menunjukkan seolah-olah ia telah kenal baik dengan Sin Hang sehingga karena khawatir menyinggung perasaan orang, Sin Hang lekas memperkenalkan namanya, dan menyanggupi tempat tinggal tosu itu. Ha, apa kataku? Saudaraku adalah orang laki-laki sejati. Dia pasti menepati janjinya kata Giyoah Wat Kong pula sekarang kau boleh pergi. Ha, 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 tanda seru Kiyoah Wat Kong pula mengecek ke arah si tosu sehingga si tosu, kek siatojin hari ini dengan memandang kawanmu itu aku melepas tubuh busukmu, tetapi jika dalam waktu lima hari kau tidak melepaskan lima belas batang emas milikku, maka jangankan kau hanya di tempat seorang tuan muda itu saja, sepuluh kali lipat dari itu pun aku tak akan mengampunimu. Selah rejutnya tanpa menunggu jawaban tosu itu telah membalikan tubuh dan mengajak teman-temannya untuk meringgai kan rumah makan itu. Ha, 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 si pemuda tatu Pak Giyoah Wat Kong mengecek. Memang barang-barangmu itu ada padaku, dan nanti lima hari lagi aku bersama kawanku pasti menyambangi gubugamu untuk mengembalikan emas emasmu yang sudah kusulap menjadi lima belas potong orang. Tidak terkirakan gusarnya si tosu bersama teman-temannya. Akan tetapi mereka juri terbadap Sin Hong, maka walaupun dengan menempelkan telinga mereka terpaksa telan penghinaan itu dan berlalu pergi. Sin Hong sendiri melihat perilaku Wat Kong agak mendongkol, tetapi juga ia sadar bahwa pemuda tampan itu baru saja berkenalan dan belum bisa disebut sebagai sahabat karib apalagi saudara. Tetapi Wat Kong justerul bersikap demikian, seakan-akan mereka sudah lama bersahabat. Lucu tetapi juga menyebalkan sahabat Sin Hong terdengar Wat Kong memanggil, menyadarkan Sin Hong dari lamunan. Mari kita lanjutkan dahar berkata demikian. Wat Hong menarik tangan Sin Hong untuk diajak makan bersama-sama pada satu meja. Hang Toa Ko Darnikian lah Wat Kong tanpa sungkan-sungkan memanggil Toa Ko kepada Sin Hong. Ilmu kepandayanmu membuat aku juga semua orang sangat kagum. Bolehkah aku mengetabui dari partai manakah dan siapakah guru nutan? Tanda tanya aku dari partai 9 sahut Sin Hong berdusta. Ia ingat bahwa ia tidak aholep menerangkan kepada siapa juga mengenai nama perguruannya. Jawaban itu mengerankan Wat Kong karena sepanjang pengetahuannya tak pernah mendengar ada nama partai yang demikian. Sedang guruku adalah orang yang tidak mempunyai nama. Usianya sudah 100 tahun dan orangnya kurus sekali, dan kau sendiri siau te Sin Hong menambah keterangan aneh, aneh sekali, kau dari partai sembi Ion Wat Hong masih meragu kurang percaya. Benar, jawab Sin Hong mengiakan. Lawan pun dalam hati tertawa terpingkal-pingkal. Gurumu tidak mempunyai nama, umurnya sudah satu abad kurus sekali, Sin Hong menganggukan kepalanya, seraya menahan suara ketawa yang hendak meneropos keluar mulutnya. Heran, belum pernah aku mendengar nama partai 9, kata Wat Kong menggerutu. Kalau mengenai diriku, aku tidak berpartai guruku banyak sekali, di, campur aduk, lagi dari kota yang jauh-jauh. Dan agar to aku jangan sampai menuduh aku mencuri 15 potong emas, tanda tanya boleh kau mengoceh, memang kau banyak akal sih kata Sin Hong dalam hati. Pada 4 tahun yang lalu, karena tidak tahan akan tekanan batin yang menindis jiwaku, maka aku meninggalkan rumah, sambung Wat Kong lebih lanjut. Nah itu buktinya, kata Sin Hong dalam hati, siapa nama-nama orang tuamu? Akhirnya ia bertanya pula, orang tuaku? Apabila orang tuaku masih hidup, tak mungkin aku menderita begini rupa, dan kabur dari rumah Ah Keluh Sian Hong. Dan seketika itu, terlintas dalam benaknya wajah Pongkau Lian murid murtad yang telah membinasakan ayahnya 4 tahun lamanya, demikianlah Wat Kong mulai bercerita aku merantau, hingga boleh dikatakan pengalamanku dalam dunia kangow luas juga dan cukup banyak mengetahui bagaimana bekerjanya orang jahat atau baik. Demikianlah pada 10 hari yang lalu, ketika hendak memasuki kota ini, kira-kira 40 li dari pintu selatan, aku berpapasan dengan segerombolan bebegal yang anggotanya terdiri dari orang-orang lihai tengah mengerubuti seorang saudagar yang tidak berdaya sama sekali dan memperoleh 15 potong emas dari hasil perbuatannya itu. Rombongan begal itu dipimpin oleh dua orang Tosu. Yang seorang adalah Txieto Jin, yang seorang lagi justru lebih lihai dari Tosu yang pertama. Kulihat Tosu itu mematah-matahkan sebuah golok besar dengan tangannya sehingga aku membatalkan diri untuk membantu saudagar itu. Maka selanjutnya aku membayangi gerombolan bebegal itu dari jarak kira-kira 20 tombak tanpa mereka menyadari karena ternyata ilmu ginkangku jauh lebih baik dari mereka. Aku jadi heran ketika mereka memasuki kota Kengpo ini masakan berani kaum begal mencari tempat beristirahat di dalam kota yang cukup ramai dan ada hukum negara. Di dalam kota aku terus membayangi mereka hingga ku ketahui mereka menuju ke utara. Ternyata mereka adalah orang-orang dari Partai Pekhiepai atau Partai Alis Putih yang dimimpin oleh lima orang ketua Tosu itu. Setelah menyelidiki, malamnya dengan menggunakan hiyaheng iei pakaian gelap dengan kain penutup muka aku pergi menyatroni rumah perkumpulan itu kebetulan waktu itu mereka sedang berpesta. Mungkin merayakan keberhasilan mereka memperoleh barang rampasan yang agaknya tidak kurang dari 30 ribu tahil. Mereka berpesta makan dan minum sepuasnya sehingga dengan mudah aku dapat memasuki tempat mereka serta mengambil kembali 15 potong emas yang berharga tidak kurang dari 30 ribu tahil itu. Waktu dalam usahaku untuk meninggalkan perkumpulan aku kepergok oleh Kek Sietojin yang segera setelah melihat aku membawa sebuah gendongan, ia menyerangku. Tetapi karena pengaruh arak yang terlalu banyak diminumnya, tindakannya limbung dan aku dengan mudah dapat menghindari. Aku berlari meninggalkannya melalui atas genteng. Rupanya waktu tadi ia bergebrak denganku, ia dapat mengenali gerakanku, hingga hampir saja aku jatuh jadi korbannya andai kata tidak mendapat pertolonganmu. Air, kiranya hari sudah malam? Hewat Kong mengakhiri ceritanya. Hewat Kong menawarkan Sin Hung untuk menginap di rumahnya. Bahkan dengan menarik tangan pemuda itu. Hewat Kong menambahkan sekalian lihat logam-logam murni, kalau kau menghendaki aku dapat murni baginya separuh. Sin Hung diajak sampai keluar kota kemudian menyusuri sungai kecil yang airnya jernih. Tak lama kemudian mereka berdua pun telah berada kira-kira 10 li dari pintu kota dan berada di suatu tempat yang penuh ditumbuhi pepohonan liar. Dan di lain saat setelah berjalan pula kira-kira 6 li, maka Sin Hung telah keluar dari daerah hutan tiba di sebuah padang rumput di mana banyak terdapat bukit kecil di manakah rumah pondokmu? Tanya Sin Hoak yang sudah mulai timbul keheranannya. Kurang lebih 30 li lagi jawab. Hewat Kong sinekat seperti tidak menggubris keheranan Sin Hung. 30 li tanda tanya ya, Hewat Kong membenarkan apakah Toa Kocuriga? Dapat berbuat apakah aku terhadapmu, yang memiliki kepandayan 100 kali lipat lebih tinggi daripadaku. Lagi Puga tadi di rumah makan teh aku jelaskan bahwa aku memiliki 5 betas poto ok emas. Tak mungkin aku membawa barang-barang itu ke Tota. Kata mendengar keterangan yang demikian Sin Hung manggut-manggutkan kepala, ia menyadari pula mengapa temannya tidak suka menginap di dalam kota. Maka selanjutnya Sin Hung tidak bertanya-tanya lagi, hanya mengikuti terus perjalanan temannya yang mengambil lurus ke arah barat. Ketika itu rembulan yang terak sedang berada di tengah-tengah cakrawala. Sinarnya yang keemasan membasai padang rumput sehingga tampak sinar-sinat lembut berkilauan yang terhampar di sepanjang jalan. Sin Hung yang bermata jeli segera dapat melihat antara gundukan bukit-bukit kecil, terdapat tiga buah bukit yang bentuk dan letaknya lain sekali dengan bukit-bukit lainnya. Di bawah pantulan sinar bulan, tiga bukit yang tampaknya aneh itu menimbulkan kecurigaan pada Sin Hung. Segera ia menampiri sekumpulan benda-benda yang menimbulkan kecurigaannya yang ternyata adalah turmpukan tengkorak wanusta. Ternyata di daerab ini bayak sekali begal-begal kejam, kata Sin Hung menggerutu sendirian. Eh, so te apakah artinya ini? Kemari cepat Huat Kong yang mendengar suara orang memanggil gugup, segera menghampiri lihatlah tanda tanya. Kata Sin Hung pula seraya menunjuk ke sebuah tengkorak. Huat Kong pun tidak kurang kekagetannya. Pada tengkorak itu terdapat lubang kuping, hidung dan matu yang lebih besar dari ukuran manusia biasa. Tampaknya bekas dilubangi dengan paksa dengan mempergunakan jari tangan, bukan bekas senjata tajam ataupun pedang. Huat Kong mengukur kelima lubang-lubang yang ternyata memang tidak mustahil bila lubang itu bekas jari manusia. Begitupun pada tengkorak-tengkorak yang lain terdapat hal serupa. Melihat semua itu, wajah si pemuda tampan berubah hebat. Coba to aku, kau periksa tiga tumpukan yang lain. Apakah jumlah dan susunannya sama dengan yang ini? Katanya setengah memerintah ya. Benar sahut Sin Hung setelah selesai memeriksa jumlahnya sama sebelas, sedang susunannya berbentuk segitiga? Bukan kap itu terbagi pula dalam empat tingkatannya Huat Kong menegaskan, sambil ia sendiri memeriksa tumpukan pertama yang tadi ditemukan oleh Sin Hung, yang bersusun empat, tiga tiga dan satu eh, siau temeng apa kau dapat tanya Sin Hung heran. Huat Kong memperlihatkan wajah cemas. Ia tidak menjawab pertanyaan Sin Hung, melainkan dengan kera yang seugat cepat pada jarak kira-kira setombak dia mendekati Sin Hung, ia mencabut pedang kemudian menusuk. Hebat dan benar-benar sarna sekali di luar duga Oh Sin Hung, perbuatan pemuda yang mengaku bernama Huat Kong itu. Untuk sesaat itu Sin Hung terkejut dan menyesal karena dirinya terlalu percaya kepada orang yang baru dikenalnya itu. Dan barulah ia tersadar akan bahaya maut yang mengancar. Ketika ujung pedang sedang meluncur ke arah dadanya, namun masih beruntung baginya bahwa di saat kernatian hampir tiba pada saatnya terlintas di kepalanya akan suatu pelajaran Iwakang dari India yang telah dirubah oleh gurunya disesuai konker yang lajim dipergunakan di tanah Tionggoan yang diberi narna sepasang telapak tongan gait. Teringat akan ini maka Sin Hung berseru bagus cepat bukan kepalang ia rangkapkan kedua tangannya menangkap ujung pedang dan bersamaan dengan itu ia salurkan tenaga Iwakangnya. Dan pada saat ini, karena terlalu gemasnya pada orang yang dianggapnya tak tahu membalas budi itu, pengerahan tenaga Iwakang ke telapak tangannya menggelombang sekuatnya. Pada saat itulah terdengar si pemuda Huat Kong menjerit keras dan tubuhnya roboh terguling. Kiranya ujung pedang telah mencair seperti kentalnya kanji, sedangkan gagangnya hancur menjadi bubuk. Dengan hati yang masih mendongkol, Sin Hung bermaksud meninggalkan teman baru yang kurang ajar itu. Akan tetapi baru saja ia bertindak selangkah, terdengar Huat Kong tertawa keras sambil memanggil-manggil to aku. Jangan pergi sulu. Dua orang iblis sedang mendatangi, kau harus dapat menguasai mereka. Pembunuh-pembunuh keji yang telah menjaga manusia dengan matu, tak berkedip dan nekat bukan main, tanpa menghiraukan tangannya yang hangus terbakar akibat serangan Iwakang Sin Hung, maka Huat Kong telah menghadang di hadapan Sin Hung sambil tertawa-tawa mau apa-apa kau. Tanda tanya bentak Sin Hung yang menjadi sebal melihat penuda tampan itu tangannya dikebaskan dan akibatnya pemuda tampan itu terpelanting roboh berguling-guling to aku. Lihatlah! Mereka datang! Sambil berkata demikian, Huat Kong menunjukkan sikapnya yang tegang, Deit langsung meniarap. Li Sin Hung yang sebenarnya tak mau menggubris kata-kata teman yang nakal itu, tanpa terasa menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Huat Kong. Kurang lebih 20 tombak dari tempat di mana terdapat tiga tumpukan tengkorak terlihat tiga bayangan manusia yang melesat cepat sekali. Bayangan itu yang tampak nyata adalah rambutnya yang riap-riapan bergerak sangat cepat, sesaat kemudian telah berada di dekat tiga tumpukan tengkorak itu dan setelah mereka tiba, seorang di antaranya mengayunkan sebelah tangannya, tangan yang sambil mengeluarkan gerengan yang keras menghajar bagian tingkat paling atas dari tumpukan tengkorak itu sehingga dengan kena angin sambarannya saja telah hancur luluh berhamburan kian kemari terbawa angin malam. Melihat raut wajah keduanya yang baru datang itu yang nampak menyeramkan itu, agaknya benar juga dugaan Huat Kong, maka Sin Hang pun menirukan perbuatan kawannya meniarap di atas rumput dan Huat Kong beringsut-ingsut menghampirinya Toh Ako, dengan kemandayanmu mencairkan ujung pedang itu, maka aku yakin kau dapat menindih kedua manusia iblis itu dan maafkan kelancanganku tadi yang berani mencoba-coba kepandayanmu. Ah, Toh Ako sungguh kepandayanmu luar biasa sekali Bisik Huat Kong seraya meringis menunjukkan telapak tangannya yang hitam melepuh. Sin Hang diam saja, dan dalam hati ia agak kasihan juga melihat keadaan temannya. Tahukah Toh Ako, siapa mereka itu? Bisik Huat Kong pula bertanya. Sin Hang menggelengkan kepalanya. Mereka itulah yang mendirikan tumpukan tengkorak itu. Keduanya mereka sangat lihai di masanya, mereka malang melintang di barat ini. Kita berdua tentu masih kecil, maka Toh Ako tidak mengetatui mereka. Sedang aku mengetahui juga dari cerita guruku saja. Dua orang itu sangat telengas, bagi mereka, merembunuh orang sama dengan minum air digentong, at sumandimandi dikali. Siapa mendengar nama mereka biasanya belum melihat orangnya juga sudah gentar, sebab juga tidak sedikit orang-orang gagah yang roboh di tangan mereka. Mengapa orang-orang gagah tak mau berhimpun lantas menghancurkan kedua orang itu? Beramai-ramai tanya Sin Hang. Orang-orang gagah dari selatan dan utara sungai besar, dan dari barat sini pernah tiga kali mengadakan perhimpunan besar di Gunung Hoasan, lalu beruntun selama lima tahun mencoba mengepung Ang Oe Imoko, namun kedua iblis itu dapat meloloskan diri. Baru setelah orang-orang bubaran, mereka muncul pula. Entah bagaimana kemudian orang tidak pernah lagi melihat jejak mereka, maka beberapa tahun kemudian orang menganggap mereka tentu sudah menemui ajalnya. Tidak disangka-sangka sekarang di padang rumput ini kita menjumpai mereka. Mendengar penuturan Suat Kong, maka semakin besarlah Fiat Sin Bong untuk membinasakan kedua iblis tersebut lapun lantas menceritakan malapetaka hebat yang telah menimpa keluarga Oe Imoko sebagai akibat kekejaman kedua iblis itu. Hingga tanpa sadar Huat Kong telah terpeke keras ketika mendengar cerita itu. Kalau tidak salah, sekarang ini mereka tengah meyakinkan ilmu yang lihai luar biasa yang telah membuat semua guruku tidak berdaya untuk menghadapinya kata Kuat Kong. Bagaimana kau dapat mengenali akan tanda-tanda mereka mengapa tidak sahut Suat Kong? Dengan metode kepala ku sendiri Siang Teh pernah menyaksikan kera mereka bertempur merobohkan guru-guruku satu persatu? Kalau begitu, biarlah aku binasakan mereka itu kata Sin Hong. Dalam hatilah juga berpendapat bahwa dengan kera itu ia telah membalaskan sakit hati keluarga Oe Ipaman dan Keponakan. Sementara itu, kedua iblis yang memang bukan lain ada ya Pang Oe Imoko setelah puas menghancurkan empat buah batok kepala manusia segera menghilang tanpa terlihat lagi bayangannya, suatu pertanda bahwa sukarlah diukur tingginya ilmu meringankan tubuh mereka. Kini, tiba-tiba terdengar suara Kuat Kong berkata, aku harap selanjutnya to aku berlaku hati-hati. Mereka sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Hendaklah diketahui bahwa yang satunya, yang usianya lebih tua dari Oe Imoko kepandainya lebih lihai pula menerangkan lebih jauh sekarang to aku coba berjalan 70 langkah ke arah timur laut. Periksalah di sana apakah terdapat sebuah peti mati pengetahuan Huat Kong yang begitu luas membuat Sin Hong kagum sehingga selanjutnya tak ada lagi kecurigaannya pada teman barunya yang nakal itu. Bahkan setelah ia mendapat keterangan itu, tanpa pikir lagi ia segera berlari-lari ke arah tempat yang ditunjuk oleh temannya tersebut. Setelah 70 tindak, Sin Hong pun mulai memeriksa. Agak lama juga ia melakukan usahanya itu, tetapi peti Mai yang dimaksudkan belum juga ditemuinya. Hanya pada sebuah legokan, ia dapatkan sebuah ujung batu lembaran yang muncul dari dalam tanah. Ujung batu telah kotor dan tertutup rumput hijau. Sin Hong menariknya sekuat tenaganya, akan tetapi jangaukan tercabut, bergeming pun tidak. Batu itu seakan berakar dalam tanah. Akhirnya, karena khawatir makan waktu terlalu lama, segera dikepalnya ujung batu itu dengan sebelah tangan kirinya. Sedang tangan kanannya dengan membuat lingkaran bulat yang kemudian diputar-putar, diam-diam ia mengerahkan tenaga dalam keseluruh lima jeriji tangan kanannya. Itulah pengerahan tenaga luakauk yang dilakukan dengan tipu angin tembaga mengejar naga. Untuk kemudian tangannya itu ditempelkan ke atas telapak tangan kirinya yang sedang memegang ujung lembaran batu itu. Dan bukan main dengan segera, perlahan-lahan tetapi pasti, lembaran batu itu tercabut, terbongkar dari dalam tanah. Dalamnya tanah hampir dua kaki. Ia pun segera menggapaikan tangannya memanggil Huat Kong. Di bawah sinar rembulan, tampaklah sebuah peti mati berbentuk kota atau peti batu, di mana di dalamnya menggeletak sesosok mayat. Tiba-tiba Huat Kong lantas berbisik tanda tanya manusia-manusia iblis itu akan segera balik ke Marlu untuk melanjutkan latihanaya, sebagai alatnya adalah mayat ini. Maka sebagai umpan, aku akan menghantikan mayat ini, merebah dalam peti. Dan To'ako pergilah mencari tempat perlindungan. To'ako segera harus datang apabila aku telah bergebrak dengan mera'al. Saat nanti To'ako tak perlu menaruh kasihan pada mereka, segeralah turun tangan. Giam Loong akan memberikan pahala besar jika dapat membunuh kedua iblis itu. Dalam bicara itu, Huat Kong masih dapat berkelakar, sedangkan keadaan begitu berbahaya, sehingga setidaknya menimbulkan kekaguman Sin Hang makin membesar tapi juga khawatir musuh itu demikian lihainya, apakah tidak lebih baik jika kita menghajar mereka secara langsung kata Sin Hang yang masih merasa sangsiakan keselamatan temannya aku akan membokong mereka. Kukira tidak ada care yang lebih baik dari ini. Sahut Huat Kong dengan suara mantap, sambil mengangkat tutup peti tutuplah lembaran batu ini seperti semula, hanya berikan sedikit lubang untuk bernafas. Sin Hang segera melakukan permintaan temannya itu, walaupun dalam hatinya ia merasa amat sangsiakan keselamatan temannya yang terlalu nekat itu. Perlahan-lahan dan dengan hati tergoncang, Sin Hang menutup peti mati itu dan menimbunnya sedikit dengan tanah berumput. Dalam menyaksikan kerelaan sengkawan yang demikian bencinya memusuhi kejahatan, sesuai dengan perasaan sendiri, maka timbulah tekat dalam hatinya untuk dengan jalan bagaimanapun harus dapat menyelamatkan diadari bahaya. Tiba-tiba terdengar suara pasir dan injakan kaki yang sangat samar, Sin Hang semakin tegang. Suara lengkap kaki yang demikian, menandakah bahwa orang memiliki tenaga dalam yang telah tinggi. Diam-diam ia merasa sayang bahwa orang yang demikian ternyata tetah menyalahgunakan ilmunya. Sebentar saja suara itu terdengar semakin jelas. Dan benar saja tidak jauh dari tempatnya bersembunyi di bawah sinarnya rembulan yang gemilang tampak sesosok bayangan hitam yang bergerak dengan pesat di atas tanah pasir. Sesaat kemuliaan bent, B, N itu telah datang mendekat. Maka nyatalah bahwa mereka adalah dua orang yang berjalan dengan saling merapatkan badan satu sama lain, bergerak-gerak sangat cepat seakan terbaak belaka. Apabila sebentar kemudian tindakan kaki mereka tidak menerbitkan pula, di salah satu bukit tempat berdiri dua buah bayangan, berdiri di yarn. Dilihat dari kepalanya, yang seorang mengenakan topi kulit adalah seorang pria yang agak kaya berasal dari Tibet, hingga Sin Hang jadi heran karena bukankah katanya kedua iblis itu adalah orang-orang India. Apikah Mungtin salah satu dari mereka itu memang orang Tibet yang kemudian mengambil kebangsaan India. Yang kedua tidak mengenakan penutup kepala, sehingga kelihatan rambutnya awut-awutan yang sebagian di atas dahinya di konde. Dia pun lelaki juga berdiri membelakangi Sin Hang. Pastilah mereka itu ang oe imoko pikir Sin Hang sekarang ingin aku menyaksikan bagaimana mereka melatih diri dan apakah yang dilakukan Wat Kong? Salah seorang dari bayangan itu segera berjalan mengitari yang seorang lainnya. Terdengar jelas tulang-tulang berkelebatan dan semakin cepat ia berputaran maka suara itu makin jelas terdengar. Li Sian Hang yang telah mempelajari ilmu iwekang tingkat tinggi, masih heran juga melihat care orang berlatih yang demikian tidak salah, memang tenaga mereka begitu hebat. Pantas lah Wat Kong mengujiku dengan care yang keterlaluan tak dipikir Sin Hang. Dan rasa kagumnya terhadap temannya yang berpandangan luas itu makin terasa. Orang itu menggerak-gerakan tangannya, dipanjang pendekan dan memperdengarkan suara berkeretekan sekali-sekali. Rambutnya berkibar-kibar sangat menyeramkan. Hingga tiba-tiba orang itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, menyusul kemudian sebelah tangannya yang lain menyerang dada temannya. Bukan men, Sin Hang keheranan melihat kelakuan orang itu. Dapatkah orang yang menjadi saudaranya itu bertahan dari serangan? Tanya Sin Hang dalam hatinya. Selagi demikian orang tersebut kembali sudah menyerang pula. Kali ini ia menyerang ke seluruh bagian kepala, setiap serangannya bertambah cepat dan hebat. Akhirnya orang yang menjadi saudaranya itu mirip orang yang telah mati. Tubuhnya tidak bergerak, bergeming ataupun bersuara. Tepat pukulan yang kelima, iblis itu melompat menjelat, berjumpalitan. Dengan kaki di atas dan kepala di bawah, menyambar muka saudaranya yang bagai orang mati itu dengan kelima jarinya mencengkram, hingga di lain saat muka itu telah copot, tepat seperti apa yang pernah didengar oleh Sin Hang dari penuturan pembantu rumah keluarga OEI. Hampir-hampir Sin Hang menjerit karena bergidik dan ngeri. Walaupun ia sudah terhitung pemuda gemblengan, akan tetapi kejadian mengerikan itu baru pertama kalinya ia menyaksikan dengan matu dan kepalanya sendiri, betapa seorang manusia bertindak begitu keji terhadap sesamanya. Sebaliknya si iblis tertawa panjang, suaranya berkumandang. Lalu kelima jarinya ditarik keluar, berlumuran darah dan otak manusia. Sambil mengawasi tangannya yang demikian itu ia tertawa-tawa. Tiba-tiba saja ia menoleh ke arah Sin Hang bersembunyi, hingga pemuda ini dapat melihat muka iblis itu. Sebuah wajah yang tidak mirip muka manusia, tetapi setengah hantu, merah menyala seperti bara. Melihat wajah itu, maka Sin Hang tahu kalau iblis itu seorang kakek berusia sekitar 60 tahun yang bernama Ang Moko atau si hantu merah. Yang lebih mengerikan yaitu iblis itu memperdengarkan suara mengakak, akan tetapi mukanya tidak melukiskan kalau ia sedang tertawa, malah cemberut mengerikan. Sekarang Sin Hang baru sadar bahwa orang yang telah menjadi korban iblis itu tentu bukanlah Ang Moko, akan tetapi adalah orang lain yang sengaja hendak dijadikan korban latihan belaka. Sehabis tertawa Ang Moko membuka seluruh pakaian korbannya. Selanjutnya tubuh si korban yang telanjang itu digolakan di atas tanah. Sedangkan si iblis sambil merangkapkan kedua tangannya berjingkrak-jingkrak memutari. Dikala berlompatan itu, dengkulnya tampak tidak menekuk, juga badannya tidak dibungkukan. Ia melompat tinggi-tinggi dengan tubuh lurus dan kaku. Mendadak sambil berlompatan dan memekik-mekik si iblis telah menukik dan melayang ke arah peti mati di mana di dalamnya huat kong terbaring. Menyaksikan hal ini, walaupun Sin Hang sudah menduga hal itu bakal terjadi. Akan tetapi hati si pemuda bukan main terkejut dan cemasnya. Segera ia mencabut pedangnya. Begitu Hang Pokiam terhunus maka sinarnya yang kemilau berkilat di udara. Dan pantulan cahaya terang itu telah terlihat oleh Ang Moko, menyadarkan iblis itu bahwa ada orang lain yang telah menyaksikan dia berlatih diri. Ia pun berpaling cepat ke arah asal timbulannya cahaya berkilat itu siap baru sampai disitu si iblis membentak, Mendadak terdengar suara tutup peti mati menjeblak, disusul munculnya bayangan yang berkelebat meluncur ke arah kedua matanya. Itulah pedang huat kong yang sejak tadi mengintai melalui lubang kecil, mengamat-amati perbuatan si iblis. Dan begitu melihat sasarannya tiba untuk bertindak, dengan menggunakan kedua kakinya menendang tutup peti, Ia meloncat keluar seraya dengan pedangnya langsung diluncurkan ke arah bagian yang lemah tubuh si iblis yaitu sepasang matanya. Sebenarnya jika bukan karena tidak sengaja Sin Hang menghunus Hang Pock yang belum tentu huat kong sempat melancarkan pembokongan yang diduga akan membawa hasil. Dalam seketika itu, hati pemuda tampan itu telah bersorak kegirangan. Namun yang kini hendak dijadikan pembokongan itu adalah Ang Moko, seorang jago nomor 1, yang 30 tahun lalu di saat kedua pemuda itu dilahirkan telah malang melintang di kalangan Kango dan mengalami tidak sedikit pertempuran besar maupun kecil. Demikianlah, walaupun terkejut bukan main, akan tetapi iblis itu masih sempat menguasai diri. Dengan mengelakan muka sedikit, maka ia telah menggerakkan tangan kanannya dengan kelima jarinya terkembang seperti kipas menyambut datangnya serangan. Hebat sekal akibat bentrokan senjata tajam dan jari tangan si iblis itu. Letak terdengar suara benda patah. Kiranya pedang huat kong telah patah tiga dengan pemegangnya sendiri jatuh terbanting keras sekali. Benar-benar diluar dugaan bahwa iblis itu masih mampu mematahkan serangan bahkan sekaligus ia pun melancarkan serangan balasan yang sangat berbahaya. Dalam gusarnya karena dibokong, maka cepat luar biasa sebelum huat kong sempat bangkit berdiri ia telah membuat lingkaran dengan tangannya dan tubuhnya memutar maju, selanjutnya batok kepala huat kong hendak dicengkteramnya. Ilmu cabut nyawa dengan kelima jari iblis itu dilancarkan dan sesaat saja terlambat, nyawa pemuda itu akan melayang. Tetapi rupanya belum saatnya huat kong menemui ajalnya. Sebelum tangan iblis itu mengenai sasarannya, telah meluncur angin dingin menyambar ke arah punggung si iblis. Si iblis insyaf bahwa angin tajam itu adalah angin serangan bukan dari senjata sembarangan, maka ia tak berani menerima dengan telapak tangannya. Tetapi dengan tangan, akan tetapi cepat sekali tangannya yang telah diulurkan ke depan ditarik kembali dan secepat kilat ia berjungkir balik sambil menarik senjatanya yang berwujud sepasang tongkat batu kemalah hitam yang disebut Hek Giyoktung. Dengan mengangkat tongkatnya itu, maka si iblis telah menangkis serangan pedang yang sedang meluncur datang. Bentrukan senjata pun terjadi menimbulkan suara yang nyaring. Kiranya tongkat kemalah itu pun senjata mustikap pula. Sama sekali terhajar oleh Hang Pock Yam tidak sedikit pun mendapat kerusakan. Bahkan kini kedua senjata itu saling menempel karena masing-masing tidak menarik kembali serangannya, melainkan mereka saling menekan dengan mengerahkan tenaga dalamnya. Kedua belah pihak berdiri tegak dengan kuda-kuda mereka. Keduanya mengempos segenap tenaga untuk mengerahkan tenaga masing-masing. Dan dalam hal ini tampaknya tak perlahan-lahan tetapi pasti Sin Hang berhasil menggempur pertahanan kuda-kuda lawannya sampai-sampai iblis itu jidatnya berkeringat berbutir-butir. Sementara itu Huat Kong yang saat itu telah menyingkir, menjadi tegang dengan sendirinya ketika menyaksikan adu tenaga dan kekuatan itu walaupun ia melihat Sin Hang berada di atas angin, akan tetapi khawatir juga, mengingat lawannya adalah Ang Moko Raja Iblis yang terkenal sangat keji dan banyak akal liciknya. Tak lama kemudian terdengar seruan Ang Moko, tubuhnya tampak meloncat mundur karena terkejut. Bukan Alang Kepalang rasa terkejutnya ketika ia merasakan betapa lihainya si pemuda yang semula dia pandang rendah. Di pihak lain, Li Sin Hong tetap berdiri di tempatnya semula, sama sekali tidak berkisar sedikitpun. Ketika ia hendak merangsak maju, maka Huat Kong memperdengarkan suara mengeje Ang Moko. Kiranya kau hanya seekor keledai jompo. Ha, 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 ha namun kosong belaka. Sekali bergebrak sudah roboh di tangan seorang pemuda. Ha, 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 ha. Kata-kata ejekan itu belum juga habis, maka Ang Moko dengan gusarnya membentak nyaring bocah cilik mau mampus. Siapa bilang aku kalah? Tunggu ku bereskan temanmu, baru tiba giliranmu merasakan kelihayan tanganku. Habis berkata iblis itu pun menyerang maju, pongkat kemalanya menyambar ke arah kepalanya Sin Hong. Menghadapi serangan lawan, Sin Hong menggeserkan kakinya ke samping setindak. Sambil mundur, diangkatnya pedang di tangan. Dengan demikian maka ia telah balas menebas lengan lawan. Ang Moko sangat gesit, buru-buru ditariknya kembali tangannya. Dan pada gebrakan pendahuluan, mereka sama-sama lihai. Sin Hong mengetahui bahwa lawan sangat lihai. Maka ia tak mau membuang-buang waktu. Segera dimainkannya ilmu pedangnya dari ilmu pedang Sin Hong Kiam Hoat. Satu jurus daun bambu dipermainkan angin adalah salah satu cabang dari Sin Hong Kiam Hoat yang hebat dan lihai. Seperti daun-daun yang lemas dan tipis pedang Sin Hong bergetar menarikian kemari dan nyata sekali berhasil mendesak si iblis. Ang Moko lebih-lebih terkejut. Kemana saja tongkat kemalanya hendak digerakan, seakan-akan membentur kepungan sinar pedang yang sangat rapat dan tak mungkin ditembusnya. Tidak pernah disangkanya bahwa di daerah barat ini terdapat seorang jago muda yang memiliki keahlian ilmu pedang yang dapat mengungguli dia. Menurut pantasnya, Sin Hong adalah seorang pemuda yang baru turun gunung dan berhadapan dengan pentolan seperti Ang Moko, jangankan mendesak, bertahampun hanya paling lama 1-2 jurus. Tetapi ini sungguh luar biasa dan Ang Moko berubah jadi makin penasaran. Satu kali ketika tongkat Ang Moko hampir saja berhasil mengempelang pundak Sin Hong, tahu-tahu pemuda itu telah mengelak ke samping dan pedangnya membabat lengan orang yang tentu membuat lawannya kalang kabut menghindari. Lekas-lekas Ang Moko menarik kembali serangannya hingga karena itu tenaganya banyak berkurang. Dan apabila tongkatnya kena terhajar pedang si pemuda, senjata itu terpental dan somplak sedikit. Tongkat kemala jatuh berkerontangan. Si iblis semakin kalap. Ang Moko menggerung keras, mengitari tubuh Sin Hong dengan metu berkilat-kilat menyala. Tangan kanannya membuat sebuah lingkaran, sedangkan tangan kiri dihadapkan ke muka siap untuk bekerja. Itulah jurus lima jari pencabut nyawa. Melihat hal demikian, maka Wat Kong berseru memperingatkan Sin Hong. Baru saja Wat Kong berteriak, sekonyong-konyong Ang Moko mengeluarkan teriakan pula, tangan kirinya terjulur ke muka cepat sekali. Dengan kuku-kukunya yang tajam muncul keluar mengerikan sekali. Wat Kong menduga bahwa Sin Hong akan menghadapi bahaya besar. Akan tetapi kiranya tidaklah demikian yang sebenarnya terjadi. Ang Moko menjerit bukannya mengancam jiwa lawannya, akan tetapi sebaiknya saat itu justru ujung pedang Sin Hong sedang mengancam tenggorokan si iblis. Ang Moko kehabisan akal untuk menghindarinya, maka ia hanya memeramkan matanya sambil membuka mulutnya lebar-lebar, sementara dari mulut itu terdengar suara melengking yang menggelegar hebat berkumandang sangat jauh celaka. Dia memanggil kawannya teriak. Ah Wat Kong memperingatkan kawannya cepat bereskan dia. Dan pada detik itu pula, ujung pedang Sin Hong telah membeset kedua mati si iblis hingga darah membanjir keluar bersamaan dengan suara melolong kesakitan. Melihat si iblis telah terluka, segera Wat Kong bertindak cepat. Ia melompat ke depan menubruk dengan papan batu penutup peti di tangannya dihantamkan ke batok kepala si iblis. Ang Moko telah buta sekarang, ia pun tidak pernah meyakinkan ilmu membedakan suara, akan tetapi pendengarannya sangat tajam. Sambaran angin papan batu dan tusukan pedang yang meluncur ke arahnya menerbitkan angin dan terasa olehnya. Maka itu ia segera berkelit dengan cepat. Ia dapat mengeos serangan pedang, akan tetapi tidak dapat lolos dari hantaman paan batu yang menyerang dari arah belakang. Maka tak ampun lagi punggungnya kena digempur papan batu. Iblis itu berguling-guling kesakitan. Walaupun dia adalah seorang yang mahir tenaga iwakang dari India, akan tetapi karena matanya telah rusak, maka pukulan yang mengenai punggung itu terasa seakan-akan hampir mencopot nyawanya. Setelah berhasil pada serangan itu, Hewat Kong agaknya tidak puas sampai di situ saja. Begitu dalam dendamnya terhadap Ang Moko, iblis yang telah membunuh guru-gurunya. Dan hari ini agaknya ia hendak membalaskan sakit hati gurunya langsung melancarkan serangan yang kedua. Tetapi Ang Moko belum mati. Dan ketangguhannya memang luar biasa. Serangan yang kedua itu telah diduganya dan ia telah mendahului dengan tangannya mencengkram pengecut, siapa ini teriak iblis itu penasaran sekali. Terlihat di wajahnya bahwa ia lebih suka mati di tangan Sin Hang daripada binasa oleh orang yang menyerang secara menggelap yang ia tahu memiliki kepandayan jauh lebih rendah daripadanya. Cepat katakan supaya kalau tuan besarmu mati, dapat mati meram. Hewat Kong tertawa dingin masih kenalkah kau pada peksin coali cucong sahutnya. Ang Moko terkejut sejenak, setelah itu ia tertawa panjang hei bocah hingusan. Kiranya kau murid-murid orang tak berverguna itu, kata Ang Moko memandang rendah kau hendak menuntut balas untuk kekalahan manusia-manusia tak becus itu hahaha tanda tanya tidak salah. Kau harus mampus malam ini juga? Huat Kong mencaci maki karena gurunya dihina. Namun pada saat itu juga, hampir bersamaan dengan habisnya kata-kata Huat Kong, dari kejauhan terdengar suara pekikan yang melengking-lengking. Pekikan itu membuat Huat Kong gugup dan terkejut. Ia tahu bahwa seorang saudara Ang Moko telah datang. Oe I Moko atau si Iblis Muka Kuning memiliki kepandayan yang jauh lebih tinggi daripada Ang Moko. Dan menyusuk lemudian terdengar pula lengkingan yang makin keras, berarti Iblis Muka Kuning itu telah semakin mendekat. Bertambah-tambah terkejutnya Huat Kong ah, bukan main cepatnya larinya Iblis itu katanya mengeluh seranya berpaling ke arah Sin Hong, seakan hendak memperingatkan kepada kawannya bahwa bahaya lebih besar sedang mendatangi. Tetapi Sin Hong hanya berdiri diam. Pemuda ini berjiwa pendekar, walaupun lawannya adalah seorang Iblis, akan tetapi ia tak suka membunuh orang yang sudah tak berdaya. Ang Moko sendiri juga sudah tidak mau melakukan serangan. Ia berdiri diam kaku sambil menanti bantuan saudaranya yang akan membunuh kedua musuhnya ini waktu yang tidak seberapa itu dipergunakan untuk mengatur pernafasan, mengatur tenaga dalamnya yang buyar sejak matanya terluka hebat. Oe Imoko telah berkelebar tampak di kaki bukit. Dan suasana pertarungan yang tadi gaduh, kini menjadi sunyi. Huat Kong pun tampak terpengaruh oleh suara pekikan si Iblis Muka Kuning yang berlari pesat sambil terus memekik. Untuk sementara waktu pertempuran antara Sin Hong melawan si Iblis Oe Imoko kita tunda dahulu. Marilah kita sekarang menengok Ang Siulian yang selama ini kita tinggalkan dan diduga telah menemui ajalnya menjadi santapan beruang. Ketika itu, seperti kita mengetahui, demi keselamatan Siulian, Sin Hong telah melemparkannya ke sebuah mulut guha. Nanaun kerika terjatuh ia merasa seperti ada yang menyarembutnya, ia merasakan tangan yang memeluk tubuhnya berbulu kasar, dan dari mulutnya tak henti-hentinya mendengus suara yang berbau busuk. Dan betapa terkejutnya Siulian ketika ia menengok ternyata yang memeluk dirinya adalah seekor beruang. Hampir saja gadis itu pingsan seketika. Ia meronta sekuatnya sambil menjerit-jerit tetapi apa dayanya, dia hanyalah seorang gadis dalam pelukan seekor beruang yang memiliki tenaga sepuluh kali tipat dari tenaga laki-laki. Akhirnya kehabisan tenaga dan jatuh pingsan. Tidak tahu ia berapa lama tak sadarkan diri. Ketika terjaga dilihatnya hari telah malam di sekelilingnya terdapat banyak sekali pepobonan dan batu-batu kecil yang berserahkan tidak teratur letakannya. Dengan pertolongan sinar rembulan Siulian melihat bahwa bajunya penuh bernoda-noda darah. Dan melihat itu, maka terasa tubuhnya sakit-sakit. Rupa Ria karena gadis itu meronta-ronta tadi maka beruang memangnya binatang hutan mempererat pelukannya dengan cakar, sehingga menimbulkan banyak luka-luka si gadis. Siulian mencoba untuk bangun berdiri. Tetapi ia menjadi sangat terkejut ketika dirasakan seluruh tubuhnya menjadi lemas tak bertenaga. Keterkejutannya makin menghebat, demi ketika ia memandang ke muka, dan terlihat olehnya sesuatu yang membuatnya hampir pingsan kembali. Pada jarak 20 tindak di depannya terlihat unyah dua ekor beruang lain warna, seekor berwarna hitam dan yang seekor putih sedang bergumung bertarung dengan hebat. Ketika tadi beruang hitam sedang melarikan si gadis dan melintas tempat ini, maka tiba-tiba di depannya menghadang beruang lain yang seluruh tubuhnya berwarna putih seperti kapas. Beruang ini hendak merampas siulian dari pelukan si beruang hitam sehingga akhirnya terjadilah pertarungan seru di antara mereka. Mereka hampir sama kuatnya. Bergantian saling banting, terkam dan dorong. Suatu saat ketika si hitam lengah maka si putih langsung menangkap dan membantinya dengan keras ke atas tanah. Beruang hitam memekai kesakitan. Sambil merawung murka, beruang itu melompat berdiri untuk siap siaga. Akan tetapi sayang, lawannya sama sekali tidak memberi kesempatan kepadanya. Ia telah menubruk maju sambil mementang mulutnya yang lebar. Beruang itu menjadi nekat, dan di lain saat telah mengigit pundak lawannya. Keras sekali kedua binatang itu saling mengigit tidak mau melepaskannya. Sampai hari telah menjadi malam mereka masih juga gantian gigit-mengigit, saling cakar dan saling tindih, hingga akhirnya karena kehabisan tenaga dan darahnya, maka keduanya berkelonjoton beberapa saat kemudian selanjutnya diam tidak berkutik sama sekali. Mereka telah binasa. Setelah mengetahui kedua beruang itu telah mati, maka dengan menguatkan hati dan tenaganya, si Yulian berusaha untuk cepat-cepat melarikan diri mencari selamat. Ia sangat khawatir kalau-kalau di daerah Gunung Tianshan ini banyak berusang yang lainnya. Selangkah demi selangkah si Yulian menjauhi tempat kejadian tadi. Hatinya sedih memikirkan nasibnya, juga ngeri membayangkan bahaya yang mungkin bisa menimpa dirinya. Mengapa dirinya selalu terlibat dalam kedukaan-kedukaan dan mengapa nasib harus demikian terjadi atas dirinya? Demikian ia bertanya pada diri sendiri. Sejak ia baru bisa bercakap-cakap, ibunya telah meninggalkannya. Dan ketika ia sedang menginjak remaja, ayahnya terbunuh olehnya sendiri. Akhirnya kini ia harus terpisah dari pemuda yang benar-benar telah membuatnya jatuh cinta, Lee Sin Hong. Dengan seluruh tubuh cerasa sakit, lapar dan dahaga, si Yulian melanjutkan perjalanan tanpa tujuan tertentu. Paganya tibalah ia pada suatu tempat di mana dihadapannya melintang sebuah sungai. Dengan hati gembira si gadis lantas melepaskan dahaga, meneguk air kali sepuas-puasnya. Kenyang naik num, maka tubuhnya terasa agak segar, dan tanpa disadari akhirnya ia tertidur. Tidak lama ia tertidur, ketika matahari naik, ia telah terjaga karena perutnya yang minta diisi. Sin Lian merjadi bingung ketika disadarinya bahwa ia telah membekal senjata lagi, sedangkan perutnya semakin didiamkan semakin perih. Mendadak ia teringat sesuatu segera ia menceburkan diri ke dalam sungai, dan beberapa saat kemudian ia telah berhasil menangkap dua ekor ikan. Samba memanggang ikan menunggu masak pikiran si gadis terbayang selalu pada Sin Hong, teringat pengalarnannya mandi di sungai bersarna pemuda itu dilepian. Mengingat ini maka ia bertekad setelah mengisi perutnya ia akan menjelajahi seluruh lereng gunung Tian San untuk mencari Sin Hong. Ikan panggang telah matang, kulit sisiknya mengelupas, bau gurih menebar membuat perut si gadis semakin keruyukan. Menghadapi daging ikan yang berminyak dan wangi itu, si Ulian lalu mengambilnya untuk dimakan gurih. Untuk ku seekor, tiba-tiba batu saja si Ulian hendak melahap ikan matang itu, terdengar suara menegur. Ia terkejut. Tadi sebelum ia memanggang ikan, tidak seorang pun berada di tempat itu tapi kini ada orang muncul begini mendadak tanpa kedengaran suaranya mendekati, pertanda bukanlah orang sembarangan. Si Ulian belum sempat menoleh, orang menegur minta ikan itu telah muncul di hadapan si gadis, bahkan kini telah mengambil tempat duduk dengan sikap yang tenang. Orang yang baru datang ini adalah seorang lelaki berusia pertengahan. Pakainya sebagaimana orang-orang yang biasa tinggal di sebuah pulau. Pada beberapa bagian terdapat tambalan yang nampaknya sengaja dijahit kecil-kecil. Tangannya memegang sebatang tongkat yang bentuknya seperti rotan, akan tetapi agak sedikit lebih besar dari rotan biasa. Di punggungnya mengembong sebatang pedang. Sedangkan wajahnya wajar saja, sejak muncul hingga sekarang duduk, matanya tak pernah lepas dari ikan-ikan yang mengepulkan asap gurih. Belum juga Si Ulian memberikan jawaban, apakah ia suka memberikan seekor ikannya atau tidak, orang pulau itu telah mengeluarkan sebuah hiolo. Begitu tutupnya dibuka maka menebar bau arak yang harum. Dia minum dari hiolo itu beberapa teguk, lalu diangsurkannya ke arah si gadis biasa minum arak tanyanya. Sebenarnya sikap orang itu tidak menyenangkan di hati Si Ulian. Tetapi ia cukup waspada dan cerdik. Melihat orang yang kasar tapi aneh itu, si gadis tak mau sembarangan bertindak. Maka ia hanya menilak tawaran itu dengan care yang halus. Dan pada saat itu matanya yang awas, dapat melihat kedua telapak tangan orang pulau itu yang sedang memegangi hiolo. Telapak tangan itu hingga sebatas pergelangan berwarna kuning. Si Ulian teringat akan kata-kata mendiang ayahnya prihal seorang pendekar dari golongan hitam yang ahli dalam hal iwakang penghuni pulau Toliyuto. Si Ulian tertawa dalam hatinya, ketika melihat tingkah orang pulau itu yang tampaknya sangat mengilir melihat pada ikan panggang itu hidung laki-laki itu kembang kempis, dan mulutnya komat kamit menelan-nelan. Tetapi si gadis tak ada maksudnya mempermainkan orang yang baru muncul itu, maka ia segera memberikan seekor ikan kepadanya. Begitu diulurkan, begitu lantas disambar dan dimakan dengan lahap. Sambil mengunyah tak henti-hentinya mulutnya mengoceh lezat, lezat sekali. Enak. Gurih. HMMM. Dan tak lama antaranya, mulutnya menyemburkan tulang-tulang ikan, pertanda bagiannya telah habis. Aku adalah seorang penghuni sebuah pulau. Makan ikan bagiku merupakan hal yang terlalu biasa. Tetapi ikan ini gurih sekali, HMMM katanya pula. Si Ulian tertawa. Tak tega melihat orang yang demikian nafsunya makan ikan. Maka si gadis lantas memberikan bagian ekor ikan bagiannya. Buntut bertulang itu pun tidak ditolak, langsung disambar dan dikunyah, bersemangat seperti orang makan dada ayam. Setelah habis semuanya barulah orang itu menepuk-nepuk perutnya seperti orang kekenyangan. Melihat itu, tak tahan Si Ulian pun tertawa. Orang pulau itu merogoh kantongnya, lalu dari dalamnya dikeluarkan sepotong perak besar, lalu disodorkan ke arah Si Ulian sambil berkata, anak yang manis, ambillah ini. Si Ulian menampik aku menganggap pemberian itu adalah pemberian persahabatan, aku tidak memerlukan uang sahutnya. Orang itu menyeringai, agaknya malu tisak. Boleh tidak katanya aku adalah seorang perantau, seorang pelancongan. Tidak mungkin untukku makan milik orang lain tanpa membayar sepeserpun. Tanda tanya apa artinya seekor ikan si gadis tetap menolak pemberian uang itu lagi pula ikan itu bukan milikku. Aku memperoleh di mana setiap orang boleh mendapatkannya seberapa dia mau, kalau, eh, kau mau lagi, biarlah aku yang menangkapkannya beberapa ekor lagi tanda tanya. Orang pulau itu tertawa terkekeh-kekeh anak manis, ah, anak manis biji matanya tampak bersinar-sinar bening, gembira dan terharu polos benar kata-katamu. Kukira kau dalam kesulitan anak manis. Mari coba kau terangkan padaku, mengapa kau sampai seorang diri berada di tempat ini? Katakanlah, tentu aku akan menolongmu. Siulian cerdik, ia tahu orang yang memiliki watak-watak aneh sebagaimana orang pulau itu tentulah bukan orang sembarangan. Maka setelah berpikir sebentar barulah ia berkata untuk menjelaskan kesulitanku itu mudah sekali, tinggal mengucapkan saja akan tetapi aku belum mengetahui lo Jin Keh siapa sebenarnya. Hahaha kau memang anak manis, polos dan cerdik pula. Baiklah, baiklah terhadap kau. Aku tidak perlu sungkan-sungkan lagi. Aku adalah seorang Shigo, pemilik pulau Toliu-Tzu, dan oleh karena tindak aknu yang sering kulakukan tanpa banyak pikir, maka orang-orang memanggilku si sesat. Kata orang itu yang tidak lain adalah si Ahiap Gohianli pendekar sesat dari pulau Toliu-Tzu. Siulian telah mengetahui dari ayahnya, bahwa pendekar ini memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Walaupun sikapnya angin-anginan, tetapi sebenarnya dia bukanlah orang jahat. Maka segera saja sebelum Gohianli sempat melakukan suatu apa, Siulian telah menjatuhkan diri sambil berkata suhu, walaupun kau tak sudi menerimaku menjadi murid, tetapi terimalah hormatku ini tanda tanya cerdik, pintar. Cerdik kau anak manis. Hanya dari mana kau mengetahui aku sedikit mempunyai kepandayan silat. Kata Gohianli yang memang telah merasa suka sekali kepada gadis itu dari ayah sahut Siulian seraya menekan bibirnya, sebab saat ia mengucapkan kata-kata itu teringat ia akan nasib ayahnya yang binasa dengan care yang mengenaskan sekali. Ah, kau masih mempunyai ayah. Apakah ayahmu tidak mencarimu sampaikah sendirian di sini? Eh, siapa ayahmu? Ha? Sampai aku lupa, dasar sudah tua, pelupa. Siapakah ayahmu dan kau namamu? Siapa ayahku An H.W. Ecian dari Changhang? Berkata sampai di sini tak lagi dapat ditahankan air mati si gadis mengucur dan ia menangis. Sedangkan Gohianli demi mendengar keterangan Siulian menjadi kegirangan, berlompatan seperti anak kecil sambil berseru-seru dasar jodoh. Dasar jodoh. Hingga Siulian yang sedang bersedih jadi keheranan suhu kenapa tanya gadis itu oh, Bagus sekali, kau ingat tentang tukang koamia di Soatang? Jawab Gohianli seraya kemudian menceritakan mengapa sampai terjadi demikian. Kiranya Gohianli adalah suheng dari orang tua aneh yang pernah mengaku sebagai tukang koamia, Nujum, yang pernah menggoda Siulian bersama Sinhang di Soatang. Sudah menghilangnya tukang tenung itu, esok harinya ia telah datang kembali untuk mencari Siulian, akan tetapi gadis itu telah pergi entah kemana. Dan selanjutnya tukang tenung itu berusaha untuk menemukan si gadis sampai-sampai ia menjumpai suhengnya dan diminta bantuan untuk mencari gadis itu. Segera sesudah Siulian disuruh berganti pakaian, karena pakaian di tubuhnya tercabik-cabik dan penuh node darah, maka keduanya lantas meninggalkan tempat itu sebagai seorang guru dan murid, sedangkan mengenai pakaian itu akhirnya ditemukan oleh Sinhang sehingga pemuda ini menduga bahwa Siulian telah binasa menjadi korban beruang. Sebenarnya bukanlah hal yang dibuat-buat apabila Goubianli bergembira sekali mendengar bahwa ayah Siulian adalah ancian hian adanya. Beginilah kisahnya, si pendekar sesat dari Toh Lio Tu ini adalah merupakan murid turunan ke-satu dari Partai Liyong Sanpei. Dia masih mempunyai seorang saudara seperguruan yang bernama Taik Ancai dan karena adik seperguruannya ini pun wataknya angin-anginan seperti si hiap, maka dia dianggap orang sebagai seorang sesatulah. Hanya adik seperguruannya itu lebih memperhatikan soal melihat nasib atau peruntungan orang, hingga dia mendapatkan julukan koamiya syia atau si tukang tenung uring-uringan. Dia ditunjuk oleh mendiang guru dan suhengnya untuk tetap tinggal di Liyong San menjaga dan merawat semua peninggalan yang diwariskan sucau mereka. Pada suatu hati Taik Anciye telah menyelesaikan dan meyakinkan teori-teori pengetahuan mengetahui ilmu melihat wajah orang, maka ia termenung untuk membuktikan kebenaran penemuan-penemuannya. Di tengah perjalanan, ketika tiba di daerah Soatang, tiba-tiba ia teringat akan seseorang yang pernah menyelamatkan jiwanya, menolong dan mengobati dirinya, yaitu Anhui Acian anak murid Cheng Hang Pai turunan kelima, tetapi sebagaimana juga dirinya lebih banyak memperhatikan hal-hal yang lain di luar ilmu silat. Hanya bedanya Taik Ancai memperdalam ilmu tenung, sedangkan Anhui Acian mengenai ilmu ketabiban. Kepada Anhui Acian, Taik Ancai menceritakan bahwa sampai ia kercunan begitu hebat adalah akibat luka dalam pertarungan melawan seorang ahli dari India. Sebenarnya Taik Ancai tidak seharusnya kalah dalam pertarungan itu, sebab dengan bertangan kosong dan bertempur setengah hati saja ia telah dapat membuat lawannya Hek Mahie kalang kabut. Akan tetapi, karena memang kebiasaannya angin-anginan dan tertawa ha-ha-hi-hi, maka ia tidak menyadari bahwa tiga ekor ular besar peryaraan orang India itu menghampiri dirinya atas perintah majikannya. Taik Ancai baru sadar akan bahaya ketika si ekor di antaranya berhasil melibat dan memagut pahanya. Kepada Ancai